Dalam mengelola negara yang benar, harusnya ketujuh pilar bernegara dibangun bersamaan. Namun, kita semua tahu bahwa setiap pemimpin ada selera atau preference atau kecenderungan yang mereka sukai, yaitu pilihan utama yang selalu mereka dulukan. Kita menengok sejarah sebentar. Pada saat pemerintahan Soekarno, maka pemerintahan di saat Indonesia yang masih muda, pilihan terbanyaknya adalah masalah perpolitikan. Jadi tujuh sendi bernegara, zaman Pak Karno politik memakan porsi yang cukup besar. Karena selera seni yang tinggi secara pribadi, juga dia membawa Indonesia setelahnya adalah kebudayaan. Seniman mendapat tempat terhormat di zaman beliau. Budaya kebaya, citra bangsa, nasionalismenya tinggi. Patung di setiap sudut ibu kota menghiasi. Lukisan dan banyak lagi karya seni diangkat oleh beliau. Lalu, yang menjadi fokus presiden pertama juga, yaitu menyatukan Papua. Mengambil Papua dari Belanda dengan lobi-lobi internasional. Geopolitik luar negeri Indonesia di zaman beliau, terbaik. Presiden kedua, Pak Harto, menggunakan tangan besi. Dimana pertahanan menjadi fokus terbesar. Lalu, keamanan, pangan, pertanian, nelayan adalah fokus pemerintahan beliau selanjutnya. Ketiga presiden setelahnya, tidak sempurna waktunya. Pak Habibi, Gus Dur, dan juga Ibu Megawati. Kita lompati. Lalu, zaman Pak SBY, yang fokusnya ke ekonomi. GDP per kapita tumbuh 400% di bawah pemerintahan beliau. Selama 10 tahun. Di masa SBY, juga tidak seimbang bernegaranya. Sedikit mendapatkan perhatian seperti ideologi negara. Mulai jebol. Pertahanan dan keamanan mulai jebol. Padahal beliau adalah tentara. Namun, peristiwa terorisme. Ideologi Timur Tengah yang menyetujui tumpah darah sesama anak bangsa. Namun, beda agama mulai marak di zaman beliau. Dan didiamkan. Sehingga berpengaruh ke ideologi bernegara pada saat ini. Pada saat zaman Pak Jokowi. Kemudian, pemerintah sekarang kemana fokusnya? Saya serahkan kepada sahabat semua yang menilai. Apa yang paling bagus dan bertahan selama pemerintah Pak Jokowi, Anda yang menilai. Apa yang buruk, sahabat juga yang menilai. Bagi saya saat ini, semua lini tergerus. Enam pilar bernegara tergerus perlahan. Hanya perpolitikan yang kelar. Yang enam pilar di luar politik berantakan. Dan benar, dunia perpolitikan dalam enam tahun ini selesai. Dengan dukungan mayoritas telak mendukung beliau di parlemen dan di kabinet. Telak. Oke, sekarang sepanjang cerita ini arahnya kemana sih? Omongannya si puas men ini. Saya mau mengingatkan bahwa hankam di negara kita ini lemah sekali sekarang. Masalah kriminal, narkoba, intoleransi, konflik horizontal, dan radikalisme. Sangat bermasalah. Untuk itu saya membuka sebuah tabir kejahatan internasional yang lama terjadi namun tidak ditangani dengan baik pada saat ini oleh pemerintah. Saya memulai dari sebuah situs penjualan di Amazon yang menjadi perhatian dunia bulan Juni lalu. Awalnya tidak ada yang memperhatikan namun ada kejanggalan karena ada sebuah toko online di situs Amazon yang menjual barang-barang kamar anak. Ada lemari pakaian, ada kasur, ada kursi, ada meja belajar, dan ada banyak lagi dekorasi kamar anak kebanyakan anak wanita. Di barang-barang tersebut bukan disebut cupboard, atau credenza, atau chair saja, namun ada namanya seperti Shirley Chair, Manuela Cupboard, Sarah Beth, dan lain-lain sebagainya. Lalu yang menjadi perhatian kejanggalannya adalah harganya yang di atas wajar. 11.000 dolar, 15.000 dolar, dan macam-macam harga yang tinggi. Lalu yang mengejutkan, walau situs itu baru 2 bulanan berjalan, jualannya laku, banyak puluhan transaksi terjadi. Ini mengherankan. Sampailah seorang wartawan dari sebuah majalah internasional terkenal yang secara tidak sengaja memperhatikan nama-nama tersebut, yang ternyata nama-nama tersebut ada dalam situs anak hilang yang terkenal di seluruh dunia. Ternyata toko tadi adalah toko jual-beli anak di bawah umur, di mana nama-nama tadi adalah nama anak hilang. Semua informasi kemudian terungkap, yang terbanyak anak-anak itu dijual untuk tindakan kekerasan seksual, pedofil. Dunia geger dan membuat Amazon diserang oleh berbagai penjuru dunia. Entah bagaimana kemudian toko tersebut men-take down halamannya di Amazon dan menghilang. Namun, Interpol tidak tinggal diam. Interpol Amerika, Perancis, dan Rusia yang paling aktif mengejar. Karena anak di Eropa, di Amerika, dan Asia banyak yang diperjual-belikan melalui jalur internasional dan ternyata berujung di Cina kebanyakan. Beberapa anak yang terbeli di data ternyata setelah dilakukan kegiatan yang amoral, seksual di bawah umur, kemudian dibunuh. Mengapa dibunuh? Secara empirik, data yang diperoleh oleh wartawan tadi adalah ternyata setelah anak tersebut ketakutan, tersiksa, mereka mengeluarkan hormon adrenokrom, semacam endorfin. Hormon yang muncul di darah anak yang rata-rata di bawah 13 tahun tersebut diambil dan kemudian diekstrak. Di mana laboratoriumnya? Ya, tepat sekali. Negara yang dipuja-puja investasinya untuk masuk ke Indonesia, yaitu Tiongkok. Ada yang mengatakan hormon ini keluar ketika anak-anak ketakutan dan histeria menjadikan adrenokrom yang biasanya oleh penjahat kelamin itu, yang pedofil itu, disiksa dulu. Itu adalah kegilaan yang luar biasa. Ini sadis dan ini inhuman, tidak manusiawi. Hormon adrenokrom ini adalah obat awet muda yang banyak dibutuhkan di dunia beauty center kosmetik yang semuanya diproduksi di Cina, dijual di Alibaba, dan dipakai di dunia entertainment dan kecantikan dunia, Hollywood, Bollywood, dan kosmetik-kosmetik lainnya. Jadi ada pasarnya, ada produsennya, dan ini adalah jaringan globalis cabal pengelolanya. Baru yang nomor dua, untuk donor organ ilegal. Sekali lagi, ini gila. Ini harus musnah dari muka bumi. Sahabat, ketahui lah, ketika maraknya penculikan anak di Indonesia, saya murka semurka-murkanya karena pemerintah kurang perhatian dengan hal-hal seperti ini. Otak liar saya langsung alarmnya nyala dan menyatakan ini pasti bagian dari globalis cabal yang rangsek masuk ke Indonesia. Kalau saya nih jadi pemimpin, saya pasti ambil tindakan cepat. Penculik anak saya hukum mati tembak di tempat tanpa sidang kalau perlu. Perdagangan anak ketangkep mati di tempat aja. Sungguh, saya setuju dengan cara Presiden Duterte mengelola hankam pertahanan dan keamanan di Filipina dalam urusan narkoba. Tembak mati bandar dan penggunanya di tempat. Jadi, sebagai pengingat, fokus pejabat sekarang terlalu ekonomi. Cara bernegaranya kurang holistik, kurang dalam dalam hal hankam. Ini harus diingatkan, hal ini harus diteriakan dengan keras. Narkoba, kriminal bersenjata, teroris yang membunuh sesama anak bangsa harusnya semua dihukum mati. Dan jangan lupa, koruptor dihukum mati. Koruptor itu kejahatan subversi. Kita malu dengan apa yang terjadi dengan koruptor di Indonesia. Kalau kita bandingkan ya, di Timur Tengah, di Saudi, pencuri itu dipotong tangannya. Tetapi di Indonesia, koruptor yang dipotong masa tahanannya. Di Tiongkok, koruptor itu digantung lehernya. Di Indonesia, koruptor yang digantung kasusnya. Cuman, ya itulah fakta saat ini. Ada baiknya, Pak, benahi semua sebelum ambiar karena sudah masuk resesi semester 2 tahun ini dan tahun depan, tahun 2021 yang suram menjadi tambah parah bernegaranya kalau didiamkan semua kriminal itu. Ngomong-ngomong, masih mau bertahan dengan tim yang ada atau mau diganti, bos? Atau nanti, habis laporan 17 Agustusan, disafelnya. Oke, ditunggu perubahan 100%-nya. Terutama yang miring ke IMF itu lho, Pak. Terima kasih. Terima kasih.